Oke, itu pertanyaan dari Pak Edy Effendi. Case selanjutnya nih, dari Pak Muhammad Faisul Hak. Data yang diolah oleh mesin-mesin di Bolen ini, apakah mampu memprediksi sisa umur dari suatu aset? Mungkin bisa dijawab dari Mas Fiko, Mas Riri, Mas Seru, Mas Irmi. Kayaknya sih harus tahu, setahu saya ya, mesin-mesin akan bisa memprediksi umur suatu aset. Tidak cuma mesin-mesin, semua perhitungan bisa memprediksi umur suatu aset, tapi harus tahu failure mekanismnya. Jadi, mekanisme kegagalan suatu agreement didahulis dari apa. Nah, itu sebenarnya tahapan sebelumnya. Tadi kan saya menggunakan reliability management setelahnya ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Sobat Tiara semua. Sebelumnya kita, mohon maaf ya, ada kerambatan waktu dikarenakan ada gangguan teknis. Oke, baik. Bisa kita mulai. Perkenalkan, nama saya Wisnu dari Tiara Vibrasi Indopratama di acara andalan kita semua. Ngobrol bareng bersama Tiara. Karena kita ini bentuknya ngobrol bareng ya. Jadi, kalau bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, yang ada kopi di sebelahnya, mohon gue bisa diseruput, bisa dinikmati. Oke, gimana nih kabarnya Sobat Tiara semua? Yang lagi Weva, yang lagi on duty di set nih mungkin? Atau yang lagi menikmati off? Gimana kabarnya? Oke, sebelumnya, Alhamdulillah ya, kita semua masih diberi kesehatan dan keselamatan. Kita harus tetap sehat dan bugar, walaupun ya dua tahun inilah kita sama-sama menghadapi pandemi COVID-19 ya. Yuk, kita tetap berjuang, harus tetap produktif, dan nggak lupa juga, tetap protokol kesehatan. Oke, Sobat Tiara. Di tema ngobrol kali ini, kita akan membahas tentang Tiara Valability Management and Remote Monitoring, atau yang biasa kita sebutnya TRM. Masih ingat kan TRM itu? Sudah pernah nih, ada di ngobrol sebelumnya. Kita sambil ingat-ingat ya, bila kita ingat lagi, jadi gini. TRM ini sistem monitoring reliability yang mengintegrasikan data PM, data PDM, dan data performance di seluruh plan, sehingga menghasilkan resiko kerusakan aset yang dikelola secara crew engineer yang berkepeten. Jadi gitu ya, sekilas tentang TRM, biar kita sama-sama ingat lah. TRM itu apa sih? Oke, Sobat Tiara. Gimana? Udah pada ingat kan ya? Oke, kalau gitu, disini tentunya saya enggak sendirian. Saya ditemani oleh empat senior-senior saya. Oke, mungkin bisa saya hilo dulu nih. Bapak-bapak, sekalian, biar Sobat Tiara yang lagi nonton kita nih, pada kenal. Oke, Mas Fiko. Oke, Assalamualaikum, selamat siang. Mantap. Nah, disini sebagai teknologi spesialis TRM, Mas Fiko. Kemudian Mas Ere. Oke, ini siapaannya Sobat Tiara ya? Assalamualaikum, selamat siang Sobat Tiara. Nah, siap. Mas Ere ini sebagai teknologi spesialis TRM. Dan kemudian Mas Heru. Mana nih, sorry Mas Heru nih. Halo, Assalamualaikum. Selamat siang, agak sore dikit nih ya. Oke, siap. Disini Mas Heru sebagai teknologi spesialis side. Dan yang terakhir, Mas Ilmi. Mas Ilmi? Halo, Mas Ilmi? Wah, kayaknya nggak ada suaranya ya, Mas Ilmi ya. Sorry, tadi Aden. Oh, ya Aden. Oh, ya, ya. Siap-siap, Mas. Assalamualaikum. Selamat siang. Nah, disini Mas Ilmi sebagai reliability spesialis side. Oke, jadi itu ya. Empat senior saya yang bakal menemani. Kita di Ngobar sampai kelar nanti lah ya. Kita bakal ditemani sama empat senior kita ini. Oke, jadi di Ngobar ini sebenarnya kita mau ngobrol tentang apa sih? Yang bakal kita obrol ini tentang bagaimana sih aplikasi dan manfaat dalam penerapan TRM sebagai metode penerapan reliability manajemen dalam pengelolaan aset. Oke. Bisa kita langsung mulai ya. Ngobar kita, sesi diskusi kita, diskusi enjoy aja nanti. Sambil ngopi-ngopi santui. Pada penasaran kan ceritanya bakal kayak gimana, tetap stay tune aja, jangan skip. Jangan exit dari Ngobar ini ya, oke. Di sini mau, saya mau tanya dulu nih ke Mas-mas kalian sebagai spesialis, sebagai praktisi TRM atau pelaku TRM. Oke, kita masuk ke bahasan pertama ya. Tapi gini nih, biar sedikit flashback juga bisa sih dijelaskan ya. Ngingatnya tentang TRM. Ruang lingkupnya dari TRM ini apa sih sebenarnya? TRM ya Mas? Oh iya, mohon ke Mas ilmi. TRM ini salah satu strategi diharap buat bantu perusahaan dalam mengelola keandalan aset. Nah, bantunya dalam mengelola keandalan asetnya dilakukan secara remote. Jadi mulai dari BDM teknologi, kondisi manajemen, sampai real bit manajemen, dilakukan secara remote. Jadi simultan antara yang site dengan yang, kita nyangkutnya TRM headquarter ya, biar agak sanggaran. Jadi, dilakukan simultan dari yang remote di luar site maupun yang ada di luar site. Kurang lebih itu simpelnya. Oke, mantap-mantap Mas. Oke, gimana nih Sobat Tiara dari penjelasan yang tadi sudah saya sebutkan sekilas, sama yang sudah ditambahkan sama Mas ilmi, sudah pada ingat kan ya. Oke, sekarang kita lanjut nih tentang dari prosesnya ini. Bagaimana sih proses akses informasi dari TRM ini? Ya, proses akses informasi di TRM ya Mas? Iya, betul. Tadi seperti sedikit yang dijelaskan oleh Mas ilmi, di TRM ini kan ada tiga ya. Yang pertama adalah di site itu sendiri, yang kedua di head office-nya user, dan yang ketiga itu di TRM headquarter. Dari masing-masing tempat itu akan kita koneksikan secara digital dalam suatu platform. Platform itu namanya kita sebut BOLEN, atau baseline for overall life cycle strategy. Dari BOLEN tersebut, kita dapat menghubungkan tiga tempat tersebut, sehingga informasi yang diharapkan dapat diakses dari tiga tempat tersebut. Gitu Mas Wisno. Ya, kalau saya boleh menambahkan ini dari Mas Piko, jadi saya kasih contoh misalnya seperti ini. Saya ambil data vibrasi ini, atau MCSA lah. Kemudian saya input ke BOLEN, kemudian saya menyusun teknologi examination, dan menyatakan kondisi agreement-nya. Maka informasi ini tidak hanya yang di set aja yang tahu, tapi yang di head office juga akan bisa langsung melihat dan mengetahui kondisi agreement plan-nya. Misalnya dari field manager, field manager bisa mengetahui bahwa data collection telah dilakukan, dan telah direkam, ini sebagai bentuk pelaksanaan mitigasi resiko reliability. Kemudian dari maintenance superintendent, itu bisa mengetahui kondisi dari plan, unit, sistem, dan bahkan equipment berdasarkan asset awareness, teknologi status, dan condition indicator. Kemudian dari planning engineer, dapat mempertimbangkan dari sudut pandang resiko untuk merencanakan pekerjaan pada saat overhaul nantinya. Nah, sehingga sekarang informasi reliability itu bisa diakses tidak hanya oleh mereka yang ada di set juga, tapi juga oleh mereka yang ada di head office, seperti itu. Oke. Ya, terima kasih dari Mas Fiko dan Mas Heru ya. Oke, berarti dengan adanya konektivitas, digitalisasi yang sedang dikembangkan tiara ini, sekarang yang tahu kondisi di plan nggak cuma ini ya, nggak cuma orang di set aja ya, tapi orang-orang yang di head office juga bisa tahu nih. Tadi kan, oh ya juga tadi Mas Fiko udah nyebut nih istilah tentang informasi reliability. Eh, Mas Heru, Mas Heru, dia nyebutin tentang informasi reliability. Sebenarnya yang diakses, yang diakses itu data apa aja ya di TRM ini? Oke. Yang diakses di TRM itu apa aja? Yang pastinya ada data PDM teknologi, atau predictive maintenance teknologi, untuk yang memicu alarm, suatu alarm limit, yang melewati alarm limit, kemudian setelah memicu tersebut, akan disusun namanya TE, atau technology examination. Di TE ini kita menggunakan kaida FDACR. FDACR itu apa? Kepanjangan dari finding, diagnosa, analisa, conclusion, sama rekomendasi. Ya, saya tampakkan lagi nih, kemudian dari TE tadi, yang dicerakkan Mas Fiko itu, kemudian dari TE, dari PDM teknologi, yang lain, itu pada argument yang sama, itu juga bisa dikombinasikan untuk menghasilkan aset wellness. Artinya teknologi examination ini kan ada banyak ya, mungkin nanti bisa dijadikan dari berbagai macam teknologi, misalnya dari vibrasi, lebar, dan sebagainya, ini dikombinasikan, sehingga akan menghasilkan aset wellness gitu. Ya, itu Mas Fisno. Halo? Halo, Mas Fisno. Wah, ada gangguan teknis ya? Maaf, maaf. Aduh. Layarannya kurang. Weh, bisa kita lanjut lagi ya? Lanjut-lanjut. Dengar-dengar nih, koneksinya tadi nih. Tadi dari Mas Fiko udah jelasin nih, dari yang sama Mas Deru ya, terkait dari TRI TE, dari PDM Teknologi udah dijelaskan. Nah, kita pengen tahu lagi nih, sebenarnya berarti seluruh data PDM ini bisa masuk ya ke TRM? Ya, seluruh data PDM itu dapat masuk ke TRM. Contohnya tadi yang dijelasin Mas Deru, contoh banyak teknologi ya, teknologi PTM, nggak hanya satu teknologi dari beberapa teknologi. Semuanya bisa masuk di TRM atau di arah remote monitor. Nah, kalau selain dari PDM, itu yang bisa masuk apa lagi ke TRM? Selain PDM ya? Iya, selain PDM. Ya. Sebenarnya kan nentukan kondisi equipment. Nah, kondisi keseluruhan equipment kan nggak melulu dari PDM. Data PDM, masalah data kondisi teknologi, PDM. Karena kadang kita juga butuhkan data lain, misalkan operating parameter, perhitungan, performance equipment. Nah, data-data tersebut itu dimasukin juga. Kalau memang bisa menentukan kondisi, atau diperlukan untuk menentukan kondisi equipment, data tersebut dimasukin ke dalam, di monitor juga dalam TRM, dikelola dalam TRM. Kalau menyinggung dari data-data tersebut tadi, yang dari Mas Ilmi, itu maksudnya data apa ya, Mas? Data lain adalah, tadi sempat, Pak. Jadi, kita menentukan kondisi equipment kan tidak melulu dari hasil teknologi PDM ya, dari si yang CSI infrared. Kadang kondisi equipment ditentukan dari bagaimana performannya dia, bagaimana performan sebuah pompa atau kompresor, atau bagaimana data operating parameternya, pressure-nya, load-nya, kemudian flow rate, dan segala macam. Nah, data-data tersebut, diintegrasikan ke dalam TRM, dikelola bersama dengan teknologi PDM, sehingga saat kita menentukan kondisi equipment, tidak melulu dari data teknologi PDM, tapi juga data performance, kemudian operating parameter. itulah kira-kira. Oke, oke, Mas Ilmi, berarti di sini ini ada data PDM, sama data operation ya. Nah, data itu nanti akan kita kelolanya seperti apa ya, Mas? Ini bagian menarik nih untuk diceritakan. Oh, siap-siap, Mas Iri. Munggu. Kita mulai dari PDM dulu deh, ini, biasanya PDM yang kita terapkan pada sebuah equipment itu terbatas hanya satu macam teknologi. Nah, masing-masing teknologi ini nanti akan menghasilkan rangkaian data PDM. Nanti, pada TRM inilah data-data tersebut akan disimpun. Lalu, dapat juga dibuat evaluasinya dari masing-masing teknologi tersebut. Nah, proses evaluasi dari masing-masing data teknologi tadi kita sebut sebagai teknologi examination atau biasanya disingkat dengan TA. Siapa itu, saya kasih contoh lagi nih. Misalkan begini ya, saya ambil data vibrasi, kemudian saya punya rekan nih, dia yang ambil data infrared. Ini bisa dianggung dengan yang sama ya, misalnya pumpa gitu, saya ambil vibrasi, nama saya yang ambil data infrared. Nah, maka saya yang akan menyusun teknologi examination untuk teknologi vibrasi. Dengan nama saya akan menyusun teknologi examination untuk teknologi infrared. Jadi, di sini untuk satu argument akan ada dua teknologi examination. Yang pertama dari TE-nya vibrasi, yang kedua dari teknologi examination infrared. Oke, sedikit nambah juga dari Mas Heru ya. Itu kan misalkan kalau cuma dua teknologi. Misalkan lebih dari dua teknologi, otomatis jumlah teknologi examination-nya juga akan lebih banyak. Contohnya, tadi kan Mas Heru vibrasi sama infrared. Misalkan di satu argument tersebut, ada data loop oil, loop oil analysis. Berarti TE-nya nambah satu lagi. dan begitu seterusnya. Oke. Nah, kalau untuk yang tadi, dari yang Mas Elimi jelasin, nah, untuk yang data operation tadi, gimana ya kita mengelolanya itu? Dengan data operation? Oke. Data operation tadi ya, yang sempat kita sinjung sedikit ya. Data operation juga itu, juga termasuk dalam TE, atau teknologi examination. Jadi, kita menyusun TE berdasarkan data parameter operasi, dan mungkin perhitungan efisiensi, dan lain-lain. Oh, berarti di dalam yang penyusunan TE ini, nggak cuma dari data kondisi monitoring aja ya? Tapi kita juga ini, ngelibatin data operation, atau data operasi itu ya? Data parameter operasi? Betul ya? Betul sekali, Mas Wisnu. Jadi, oke. Mari baca data. Oke, oke, Mas Wiko. Berarti data yang kita nginput nih, data yang banyak tadi, wah, banyak banget ya. Ada data apa jadi? Data PDM, ada data parameter operasi, terus kita untuk mengerjakannya bagaimana? Apa nggak rumit tuh? Dari semuanya data. Iya. Kalau datanya sih memang banyak, cuman kan nggak semuanya, nggak semuanya disusun dalam TE, ya. Oke, saya maksud nggak semuanya kita bikin. Jadi, ya, hanya yang status, akibannya, kita boleh bilang hijau, eh, maaf, yang kuning sama merah. Iya. Itu aja yang kita bikin TE-nya. Sedangkan yang statusnya hijau, artinya di bawah hal-hal limbitnya, gitu ya, itu ya, nggak perlu kita bikin TE-nya, gitu. Sehingga kita hanya fokus di, akibannya yang kondisian, apa, indikatornya itu kuning dan merah aja. Oke, berarti di sini kita emang fokusnya ke yang bermasalah aja ya, Mas, ya? Iya, iya, betul. Jadi, semua TE yang memiliki kondisi indikator kuning dan merah, itu dalam satu, equipment lah, kadang-kadang. Kita kumpulkan, ya, TE-nya, kemudian, dari beberapa macam TE itu nanti, yang akan kita susun, sehingga menjadi aset, kita susun aset wellness-nya, gitu. Yaitu, Mas, Oke, Mas Herum. Berarti, di penyusunan TE ini, kita ini ya, melanjutkan ke penyusunan AW, ya? Nah, dari yang AW itu, apa ya, Mas, ya? Atau itu dia? Aset wellness itu, ya? Pokoknya banyak banget nih, step-step-nya nih. Ya, kalau awalnya kan, setiap teknologi akan menghasilkan status dari equipment. Tapi kan pada perkembangannya, sebuah equipment itu kan nggak hanya menerapkan sebuah teknologi aja, gitu. Jadi, bisa aja nanti ada vibrasi, kemudian kita menerapkan oil analysis, kemudian bisa juga diterapkan infrared technology, berikut juga dengan operating parameter yang diperoleh dari BCS. Nah, data itu bisa kita kolek, kita kumpulkan, dan kita kelompokkan di satu, untuk menilai sebuah equipment, gitu. Misalkan nih, status vibrasinya hijau, kemudian untuk oli merah, kemudian untuk yang lain tadi, seperti infrared, dia statusnya hijau, dan operating parameter hijau, gitu. Jadi, lalu bagaimana kita memutuskan bahwa equipment itu dalam kondisi yang sehat atau tidak, gitu. Karena, status kesehatan sebuah equipment, seharusnya itu tidak mutlak, ditentukan oleh satu teknologi aja, gitu. Melainkan, berdasarkan penerapan multi teknologi. Nah, disinilah peran TRM untuk memfasilitasi analisa status kesehatan dari equipment berdasarkan multi teknologi tersebut. ini yang kita kenal dengan sebutan aset wellness. Dan sebenarnya, stepnya itu tidak banyak kok, dan tidak serumit yang dibayangkan, gitu. Kalau sudah diterapin, TE dan AW ini malah ngalir aja. Sudah kayak jadi bagian dari proses, gitu. Justru, dengan adanya TE dan AW ini akan semakin memudahkan komunikasi dan transaksi. Antara siapa? Antara pihak-pihak yang terkait tadi, seperti teknologi spesialis, reliability spesialis, kepada klien, baik di plan atau di site, maupun klien di headquarter, dan di TRM, klien di head office-nya, serta TRM, tim TRM di headquarter-nya. Karena kita sudah berbicara di bahasa yang sama, yaitu AW itu tadi, Mas Bisnu. Oke. Berarti, dari penjelasannya Mas Seri ya, tanggung jawabnya si teknologi spesialis yang di set ini, kayak tadi yang Mas Seri, Mas Seri. Wah, besar banget ya, cukup besar nih, responsibility-nya. Iya, besar mungkin, tapi itu saya enggak sih, enggak juga sih, karena, karena tanggung jawab kan dipikul bersama lah, antara yang teknologi spesialis di set sama yang di head office gitu. Iya, iya, iya. Berarti, kalau ini ya, perihal dari data transaksi nih, antara dari TRM site, sama yang di head office, itu apakah data yang disimpusikan berupa ini, raw data, atau seperti apa ya? Datanya ini, sebenarnya bukan berkata data, tapi data yang sudah diolah gitu ya, sehingga menjadi informasi yang, oleh para spesialis, yang bisa memudahkan dalam mengambil keputusan berbasis resiko nanti ya. Jadi, masing-masing informasi itu, baik dari condition indicator, kemudian teknologi examination, asset wellness, yang sudah disesun itu, itu kita transaksikan. Jadi, kita itu enggak hanya menyusun TE dan AW-nya aja, dan kemudian itu berharap akan dibaca gitu ya. Jadi, ya emang harus ada transaksi gitu, ada proses transaksinya itu. Nah, jadi, itu akan kita transaksikan antara teknologi spesialis set, yang menyusun TE, itu, kepada teknologi spesialis CRM, yang mereview teknologi examination. Kemudian setelah teknologi examination itu final, akhirnya sudah direview ya, bersama antara yang di-set dengan yang di-DRM. Itu, kemudian, dari reliability spesialis, itu akan, yang di-set ya, reliability spesialis yang di-set, itu akan menyusun AW atau asset wellness, dari semua TE, yang tinggal, yang tinggal, yang tinggal di kuning dan merah itu. Nah, kemudian, ketika sudah disusun sama TE spesialis, apa, reliability spesialis yang di-set, kemudian akan direview oleh reliability spesialis yang ada di-DRM. head office. Gitu, Mas Ino. Oke, oke. Mas Seru. Nah, bentar-bentar ya. Tadi, sebelum kita lanjut nih, ke sesi selanjutnya, kalau kita sama-sama tahu ya, yang lagi happening banget nih, dari, eh, tentang machine learning. Gimana-gimana? Apakah dari data di machine learning itu, bisa kita integrasikan ya, ke platform kita di Bolon ini? Oke, ini menarik nih, tentang yang machine learning. Apakah bisa di integrasikan ke platform kita, Bolon? Itu bisa saja, Mas. Jadi, karena machine learning sendiri itu adalah suatu data mining, yang kemudian dikemas sediakan rupa, yang ditampilkan dalam bentuk yang lebih informatif. Nah, dari data informatif ini, kita akan susun menjadi, TE, tadi, atau technology examination, di dalam Bolon. Kebetulan, dikumpulkan dengan TE-TE yang lain, untuk, menghasilkan asset wellness, seperti yang dijelaskan Mas Riri, sama Mas Seru tadi. Dan making decision-nya tetap, dari engineer, atau yang spesialisasinya di situ, yang berkompeten ke tidak. Oke, mantap Mas Yoko Batu, masih relate ya, dari machine learning, kalau kita integrasikan ke Bolon ini ya. Ini, sambil kita diskusi, sambil diminum kopinya, nggak apa-apa loh ya, sambil dinikmatin. Oke, masih mie, masih mie, masih mie lagi desain ya, kayaknya juga ya. Mantap. Sambil break-break bentar. Oke, ini ya, kita bisa lanjut ya. Kalau, ini terkait dari, flow kerjanya, dari TRM ini, apa punya, ritme kerja tersendiri nih, untuk nge-review yang tadi itu, dari penyusun-penyusunahnya, yang sampai saya bilang, kosnya banyak tuh. Itu kita punya nggak sih, ritme kerjanya, untuk nge-review, teknologi dissemination sama aset wellness, gimana? Oh, tentu punya. Makanya, teknologi dissemination itu, artinya akan kita transisikan per hari. Jadi, sesuai dengan aktivitas PDM, teknologi PDM yang kita lakukan, ada data, kemudian kita transisikan ke dalam TE-nya. Dari yang itu pula gitu. Berbeda untuk aset wellness-nya, atau AWE, AWE ini akan kita transisikan, per minggu. Jadi, setiap minggu, sebelum itu nanti, kita transisikan kepada klien, atau user, dari TRM sendiri, akan melakukan proses, untuk evaluasi, atau proses, pengecekan kualitas, secara berlapis. Nah, proses ini kita sebut sebagai, quality review. Berarti flow-nya, cukup menarik, dan, terstruktur juga ya, dari TRM ini. Nah, tadi juga menyinggung nih, dari role-role-nya ya, setiap, engineer-engine-nya di sini. Kalau dari teknologi spesialis side, atau teknologi spesialis TRM, terus reliability spesialis side, atau reliability spesialis TRM, itu, apa ada ya, kriterianya? Mas, ilmi mu. coba ya. Kriterianya, yang pertama, berpenampilan menarik. Wah! Saya nggak masuk, masalah gitu. Mantap gitu, mantap. teknologi spesialis yang decide, itu adalah engineer-engineer, yang memiliki kompetensi pada masing-masing teknologi BDM. Misalkan dia berkompetensi di vibrasi, infrared termografi, NGSA, apapun lah teknologi BDM. Yang lagi ada design. Yang decide, berposisi design. Nah, kalau teknologi spesialis TRM, itu sama. Hanya posisi mereka ada di TRM head partner-nya. Nah, yang di TRM itu, dia sebagai reviewer sama teman diskusial tandem-nya yang decide. Itu yang teknologi spesialis. Kalau reliability spesialis, itu engineer yang memiliki kompetensi lebih ya. Jadi, lebih di atas dari yang teknologi spesialis, supaya dia bisa menyusun AW-nya, aset wellness-nya. Karena aset wellness-nya kan teknologi examination multi-teknologi ya. Jadi, dia memiliki kompetensi lebih, supaya bisa menyusun aset wellness dari semua teknologi, terus ngasih kesimpulan dan rekomendasi. Sama, reliability spesialis yang di TRM. Sama dengan yang decide. Hanya ya tadi, posisinya lagi di TRM, sehingga dia jadi tandem-nya ya. Tandem-nya diskusi, sekaligus nge-review. kira-kira itu. Tapi kalau berpenampilan menarik ya, nilai bonus. Nilai bonus, nilai wajib loh. Sip. Oh, berarti dari ruler ini udah punya kriteria sendiri-sendiri ya. ini mas nih, sebelum kita di sesi-sesi terakhir nih. Dari tadi kan kita udah sama-sama menjelaskan ya, sudah sama-sama mendengarkan juga, mengenai dari proses transaksi data, sampai ke tanggung jawab dari masing-masing peran, yang tadi di TRM ini. di sini sekarang saya mau tanya, kalau perihal dari manfaat atau keunggulan dari program ini dibandingkan dengan program-program yang, program-program kita yang sudah ada itu, apa sih Mas? Ada nggak? Coba saja, gini. Oke. Jadi semua TE, teknologi examinasi, yang telah disinun dari SET itu, nanti kan direview oleh teknologi examinasi yang ada di backwater. Artinya, hasil examination itu akan direview oleh orang yang berbeda gitu. Pertama di SET, yang kedua di backwater kan. Nah, tentunya dua orang ini akan mempunyai background atau pengalaman yang berbeda gitu. meskipun dengan kompetensi yang sama. Jadi akan ada proses review atau quality control dalam hal examination ini. Hal yang sama juga terjadi nanti di examination untuk aset wellness. Sehingga, dengan TRM terjadi quality control terhadap report ya, reportnya itu akan di, yang dilakukan secara rutin dan ritmis gitu ya. Oh, mantep ya. Berarti dari TRM ini, menonjolkan ini ada dari sisi quality review gitu ya, quality control, sama ritme kerjanya, weekly juga, ada yang daily juga. Mantep sih dari TRM ini. Namain sedikit. Oke, oke. Iya, iya. Monggo, Mas Hilmi. Nampain Mas Heru lagi. Tadi kan kuncinya adalah proses menghasilkan menghasilkan wellnessnya itu nggak cuma satu orang. Jadi ada multi teknologi, ada multi person, jadi ada proses review. bayangkan kalau semuanya itu kita bisa lakukan dengan melalui platform yang online, sehingga tanpa sadar, kita sebenarnya melakukan, jadi tanpa sadar, proses bisnis real beauty di plan-nya ini sudah nggak berdekat lagi sama ruang dan waktu. Jadi, ada yang di site, ada yang di kantor mana, mungkin site-nya tersebut di beberapa lokasi, semua bisa dilakukan dengan tersebut. Dengan tersebut. Oke, oke. Masih lagi semuanya dikit. Apalagi di masa-masa pandemi gini ya, berarti bukan halangan banget nih. Iya. Oke. Jadi, mungkin yang dimaksud itu gini, kalau kita bicara masalah reliability ini, si RM ini, dia punya peranan yang penting. Penting untuk meningkatkan reliability. Kalau yang dari tadi kita bahas, ada teknologi examination, kemudian ada aset wellness. Sebenarnya itu masih ada proses lain, proses lain atau proses selanjutan yang bisa diakomodasi oleh TRM ini. Setelah TE dan AWI tadi, yang berfungsi untuk melakukan review terhadap reliability dari aset kita. Jadi, nggak sebatas cuma di TE sampai AWI aja. Itu Mas Wisnu. Oke. Oke, oke. Mas Reri. Bentar, Mas. Tapi, kalau tadi itu dari Mas Reri ya, jelaskan setelah AWI masih ada proses setelahnya. Itu sebenarnya apa sih? Prosesnya itu apa? Gini. Step lanjutannya. Tadi awal-awal kan sampai yang sobat nyinggung ada yang namanya setelah kondisi manajemen atau namanya reliability manajemen. Nah, proses selanjutnya adalah ada kaitan sama reliability manajemen. Detailnya seperti apa kayaknya dibahas di season berikutnya. Ya, penamparan. Sambung. Kalau kira ini dijawab di sini. Sepanjang lama nanti. Apa ya? Pokoknya lingkupnya tadi di reliability manajemen ya? Ada hubungan sama itulah. Oke, Mas Irmi. Akhirnya tadi mau disikat sekalian nih di sesi yang sekarang. Oke ya. Berarti kalau dari oboran kita kali ini ya bisa sama-sama kita simpulkan bahwa dengan adanya si connectivity dan integrasi informasi yang dimana di program TRM ini yang sebagainya perantara head office user sama technology set biar bisa sama-sama tahu tentang kondisi reliability di plan mereka masing-masing. Terus tadi juga udah dijelaskan ya terkait dari proses bisnis si TRM ini itu juga melibatkan transaksi dari berbagai fungsi dan kontrol terhadap kualitas secara berlapis yang tadi juga dijelaskan terkait dengan keunggulannya sama si Mas Heru quality control quality review seperti itu ya dan sebelum itu TRM juga menyatukan informasi dari tiap teknologi multi teknologi itu menjadi informasi kondisi aset dan failure mitigasi nah di dalam pengelolaan fungsi monitoring management ini yang diperlukan personal yang kompeten makanya tadi kan sempat kita tanyakan ya terkait dari kriteria-kriterian biar kita sama-sama tahu juga dari setiap fungsi ini sehingga memperluas sudut pandang terhadap informasi yang akan kita gunakan dalam decision making oke mungkin sebelumnya kita bisa ke sesi diskusi nih belum kita akhiri di ngobrol bareng bersama Tiara sesi kali ini oke dari yang pertama ya dari Pak Edi FND ini pertanyaan bagaimana sih metode data koleksi dari peralatan yang dilakukan metode dari koleksi datanya mungkin dari Bapak-Bapak bisa bantu menjelaskan mas ilmi mas eri mas eru atau mas ikut oke coba ya oke data koleksi data teknologi BDM ya sorry saya asumsi ini metode data koleksi BDM dari peralatan oke ngambil data atau data collectingnya tetap seperti biasanya kalau pakai vibration analyzer tempel sensor kalau ambil data infrared pakai kamera infrared cuman datanya di inputnya ke platform yang tadi platform BOLEN tadi supaya bisa direview secara online nah datanya direview disitu kemudian muncul teknologi examination jadi menganalisanya di BOLEN keketahuan data infrarednya merah kuning hijau data vibrasinya merah kuning hijau kemudian lanjut ke vlog berikutnya disusun hingga di akhir kita tahu kondisi equipmentnya langsung tampilannya ada bar chart eh sorry pie chart jadi aset yang kuning yang merah yang hijau jadi tidak merubah metode data collecting Pak Edi tidak merubah metode data collecting hanya mengstrukturkan cara kita mengelola datanya saja semoga bisa bisa menjawab oke itu mungkin dari penjelasan dari mas ilmi mungkin mas dari mas eru masih kok ada yang mau ditambahkan kalau bisa jadi data yang sudah dikollet dari berbagai macam teknologi tadi ada vibrasi misalnya love oil misalnya kalau infrared data ini kita pertama kan kita analisa satu satu nih jadi teknologi spesialis nah kemudian di hasil analisa ini kita akan dapat satu kesimpulan konklusen pertama ini dari failure mode ini kemudian kita tingkatkan ke tahap berikutnya kesimpulan dari failure mode akan kita analisa lagi untuk menyesua aset wellness ini akan kita analisa lebih jauh lagi mengenai failure efek apa kemudian kita bisa dapatkan apa konkursen sekaligus agumen yang tepat jadi urutan analisa oke oke terima kasih mas eru mas eru ya bagaimana dari mas mas iku dan ditambahkan cukup mungkin oke udah cukup jelas sih yang jelaskan mas ya sekali terima kasih penjelasan dari mas eru mas ilmi dari pertanyaan pak edi efendi oke ini ada pertanyaan lanjutan nih dari pak edi apakah bisa ditampilkan contoh dashboard dari trm ini mungkin itu jawab itu yang dari mas ilmi ya yang bolen itu apakah bisa ditampilkan contoh dashboard dari trm ini mungkin bisa disambung bisa enggak disini bisa enggak makanya disini bisa enggak mas mas bisa share ini iya share screen siapa ini soalnya juga relate dengan jawabannya tadi yang masih ilmi ya dari yang pahit di bolen ini sebenarnya bisa ini kita share juga ini share screen kalau dashboard yang kita punya di 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 halaman depan kita kalau bisa akses itu di depan kan ada semacam ap bukan grafik semacam lingkaran yang ada persentase status teknologi examination misalnya kuning merah hijau itu kita bisa melihat summary dari keseluruhan dalam satu plan kemudian di asset balance pun juga tampilannya ada kelihatan ini kita bisa tahu kondisi asset balance dalam satu plan seperti apa yang di masing-masing nanti kalau mau di klik yang merah atau yang kuning itu bisa lebih detail lagi kita bisa buka dari examination maupun dari asset balance mengenai fair efek ini apa fair efek lebih detail lagi disana gitu saya gimana untuk menampilkan ini apa disini agak sulit bisa ini sharing mungkin dari screenshot gitu mungkin nanti ini aja sih mungkin dari teman-teman ini multimedia dari TVP ini yang mungkin bisa hubungi baiknya karena mohon maaf saya kan ada tiap site ada informasi baiknya di filter dulu oke berarti bisa kita tampilkan di lain sesi lah nanti ya oke itu dari pertanyaan dari Pak Edi Fendi selanjutnya dari Pak Muhammad Faisul Hak data yang diolah oleh machine learning di Bolon ini apakah mampu memprediksi sisa umur dari suatu aset mungkin bisa di jawab dari mas Fiko mas Riri mas Riri mas Rini kayaknya sih harus tahu setahu saya machine learning akan bisa memprediksi umur suatu aset enggak cuma machine learning jadi semua perhitungan bisa memprediksi umur satu aset tapi harus tahu failure mekanismnya jadi agreement itu akan mekanisme kegagalan suatu agreement didahulis dari apa itu sebenarnya tahapan sebelum sebelumnya ya tadi kan saya menggunakan reality management kan setelahnya ini si tentang failure mode ini ada di LJS kalau kita menyebutnya jadi sebelum kita menyusun strategi pengukuran data segala macam sebenarnya kita harus tahu failure mode nya equipment itu apa dan salah satunya failure mekanismenya jadi apakah bisa memprediksi seumur bisa tapi tentu ada syaratnya adalah tahu failure mekanismenya jadi equipment itu gagal karena apa pandanya Pak itu kira lebihnya oke terima kasih dari Mas Ilmi mungkin ada yang mau menjelaskan juga ada pertanyaan Pak Muhammad Rizal ini menambahkan Mas Riri atau cukup kalau dari oh iya oh iya Viko kemarin kan pernah analisa juga untuk melakukan forecasting di loop oil kemarin mungkin juga ada perasaan yang misalnya harus punya data sekian kalau tidak salah minima lima bisa kita lakukan untuk forecasting jadi silakan mungkin gini Pak untuk kapan apa ya pertanyaannya tadi kan memprediksi sisa umur Pak kita lihat dari trending ini ya Pak kita trending data jadi kan machine learning dijadikan informasi dari informasi tersebut jadi data data tersebut kita trending kita lakukan forecasting ini kasusnya contohnya di loop oil di suatu rekan bisnis kita atau di sana kita melakukan penghitungan kapan loop oil tersebut nilai antioksidannya habis atau tidak dari data machine learning dan informasi tadi akan kita dapat di dapat di ini menghitung kapan sih waktunya loop oil tersebut udah lifetime-nya sudah habis atau perlu diganti atau perlu di placement itu aja sih Pak yang pengalaman dari saya sih terima kasih dari Mas Fiko penjelasannya dari baik experience juga dari Mas Fiko mungkin dari Bapak-Bapak yang sedang menonton dari Ngobar Gita mungkin ada pertanyaan lagi silahkan masih ada waktu mungkin ada mungkin ada tanggapan lagi juga dari ada feedback nih dari Pak Muhammad Faisal Hak silahkan Pak bisa diajukan pertanyaan di kolom Q&A kita masih ada waktu sih masih santai mungkin bisa ada feedback-feedback lagi mungkin oke kopi belum habis soalnya mungkin RIPA EDFD juga ada pertanyaan lagi monggo Pak atau di pertanyaannya secara live juga nggak apa-apa boleh open mic monggo ini kebetulan yang lagi di set siapa nih Mas Ilmi ya iya ini kok yang mau mengajukan pertanyaan bisa raise hand nanti open mic bisa tanya secara live lebih leluasa mungkin oh ini ada pertanyaan lagi nih dari Pak EDFND machine learning biasanya kan mengolah big data apakah kalau datanya tidak banyak atau frekuensinya sangat jarang bisa akurat juga hasilnya sedikit menjawab pertanyaan Pak FND tadi ya oke silahkan lebih banyak data setahu saya itu lebih bagus untuk perhitungan forecastingnya lebih banyak data ya karena itu kan kalau kasus kemarin kita kan datanya baru sedikit Pak sekitar 5 5 data pengambilan sampel untuk pengujian nilai antioksiden sisanya berapa di low point tersebut jadi kalau misalkan datanya lebih banyak itu lebih bagus Pak hasilnya ya tentunya kalau masalahnya harus mungkin bangkan juga ya ke efektifan dari pengambilan data ya ini kalau misalnya ngomongin masalah lupel sampling olinya itu kita mungkin beraganya dari ini ya dari base practice yang juga ada standardnya gitu jadi untuk satu argumen tertentu kita efektifnya ini berapa ini berapa misalnya berapa bulan sekali 1 bulan sekali 1 2 bulan sekali atau ini juga harus diregif juga gitu tentunya semakin banyak data semakin bagus itu cuma tadi ada satu produk pengambilan berikutnya ini juga ada analisa juga seperti itu ini saya oke terima kasih banyak mas mas Viko ya terkait dari tanggapan-tanggapannya kalau saya menurut saya oh iya mas Eri silahkan bulan sendiri itu sebenarnya bukan murni dari machine learning bulan ini menjembatani bagaimana data yang cukup banyak tadi yang bermacam-macam itu bisa ditampilkan sehingga mudah untuk kita baca dan mudah bagi kita nantinya untuk merumuskan perbaikan strategi maintenance dan mengambil keputusan berikutnya jadi sebenarnya untuk yang big data di machine learning mungkin ada tools atau interface sendiri jangan di bulan ini nanti kita hanya untuk menyajikan big data itu supaya enak kita membacanya supaya kami kita membacanya mudah kita berdiskusi jadi satu bahasa antara reliability engineer kemudian teknologi spesialis kepada klien untuk menyamakan bahasa oh ya oke mas Eri berarti dari bulan ini bukan pure machine learning tapi dia anggapannya kayak perantara dari machine learning sampai ke decision making dari human atau engineer kita kurang lebih seperti itu oke terima kasih banyak mas Rere mungkin itu ya jawaban dari mas Rere mas Ilmi mas Heru mas Viko terkait dari pertanyaan Pak Edi efendi wah ini mas Ilmi tiba-tiba ini di mati videonya mati videonya berarti biasa dinamika dinamika diset oke baik lagi dari bawa Pak sekalian masih ada waktu untuk mengajukan pertanyaan sekali lagi bisa secara live bisa disertakan juga di kolom Q&A dipersilakan Mas Wisnu saya ada oh ya oh ya oke jadi begini oh ya Pak Edi perihal Bolen tadi di tempat saya itu ada semacam data koleksi yang kita ambil dari DCS dengan menggunakan PiSystem mungkin Osisoft kalau boleh saya sebut mereknya Osisoft jadi dengan Osisoft kita itu sebenarnya punya keleluasaan untuk menghubungkan sistem-sistem yang relevan dengan baik itu pengelolaan efisiensi maupun pengelolaan predictive maintenance mungkin salah satunya Bolen nah apakah bisa Bolen itu ber interface dan mendapatkan data yang nanti bisa kita atur data koleksi peralatan berupa temperatur vibrasi dan lainnya itu dengan frekuensi yang bisa kita atur juga apakah setiap menit setiap detik atau persekian detik data itu bisa kita tarik seperti apa sebenarnya pertanyaan tadi yang saya hubungan dengan metode penarikan datanya bisa enggak dengan sistem seperti itu cuman kalau kita berbicara mengenai oil analysis vibration yang manual menggunakan peralatan portable itu kan tidak sebanyak frekuensinya dengan kita langsung mengambil dari DCS mungkin pertanyaan apakah bolon itu bisa menarik data langsung dengan interface dengan baik Pai maupun DCS oh iya oke terima kasih Pak Edy atas pertanyaannya mungkin dari mas mas dari mas Rere mas Piko mas Mas Heru monggo dipersilakan untuk menanggapi dari bolon ini apakah bisa menyajikan data yang secara by time bisa masuk enggak ya gitu nanti dijelaskan Pak Edy iya jadi jadi pertanyaan bagaimana bisa menyembah tani antara sistem yang jadi DCS sehingga bisa terkoneksi dengan yang ada di bolon gitu ya dari yang ada sekarang ini memang yang kita menggunakan portable tools itu jadi data kita input dari software kita kita punya satu software sendiri kemudian kita input ke bolon nah demikian juga nanti jika ingin mengintegrasikan DCS dengan bolon kalau menurut saya memang harus ditentukan waktu-waktu tertentu yang dengan kondisi tertentu nanti bisa ditarik datanya nah kemudian dari sini baru di inputkan ke bolon dengan kondisi parameter yang konsisten harus kondisinya dijaga konsisten artinya hanya satu variable saja misalnya dari temperatur atau ini yang jadi variablenya begitu itu nanti saya habis gitu bisa oh ya oke terima kasih dari Mas Heru mungkin Mas Heru bisa menambahkan untuk penarikan data atau kita mengkonektikan dengan sistem DJS yang sudah ada sebenarnya sih bolon ini mengcapture hasil-hasil PDM yang sesuai dengan maintenance strategi kita yang sudah ditentukan sebelumnya jadi apakah dalam maintenance strategi itu nanti jenis equipment yang akan atau aset yang akan kita observasi itu sepertinya apa yang akan kita tentukan resiko-resiko apa yang akan kita kelola dari resiko tersebut kemudian kita bisa memilih jenis teknologi apa yang akan kita terapkan untuk mengelola resiko-resiko tadi nah dengan setelah kita menentukan teknologinya kemudian kita menyusun frekuensi frekuensi pengambilan datanya Pak jadi dasarnya dari mana jadi secara historis historis sebelumnya dari operasi katakanlah ada kerusakan berkala ataupun PM jadi kita bisa menggunakan itu sebagai patokan awal untuk menentukan frekuensi pengambilan data setelah nanti berjalannya waktu semakin banyak data yang kita kelola maka bisa jadi nanti frekuensi ini akan digeser atau disesuaikan setelah itu makin rapat atau makin direnggangkan atau jarak antara satu pengukuran dengan makin yang berikutnya akan semakin lama gitu itu mungkin yang dimaksud sama rekan saya Pak Heru bahwa harus diambil melalui waktu tertentu yang sesuai dengan parameter yang tertentu terjadi kontinuitas data oke terima kasih dari Mas Rire tas jawabannya mungkin dari Pak Edi ada feedback lagi juga dipersilakan bisa open mic juga cukup terima kasih oh ya oke Pak Rizah Pak Heru sama-sama Pak Edi terima kasih Pak Edi mungkin yang lain monggo Bapak ada pertanyaan lagi dipersilakan boleh juga open mic tadi seperti Pak Edi monggo monggo ajukan pertanyaannya sambil santai sesuai lah nama dari kita ngobrol atau mau disampaikan di kolom Q&A juga dipersilakan kalau Pak sekalian semisal sudah tidak ada mungkin bisa dicukupkan semisal sudah tidak ada pertanyaan lagi nanti kalau semisal ada bisa langsung raise hand oke kalau gitu ya mungkin bisa dicukupkan sudah tidak ada lagi pertanyaan dari Bapak dan Ibu sekalian nah oke nah untuk Sobat Tiara yang masih penasaran ingin tahu lebih lanjut tentang Tiara Reality Management and Remote Monitoring atau biasa kita sebut RM tadi kan juga sempat ada yang episode bersambung tuh yang tadi dijelaskan dari Mas Ilmi bakal ada nih lanjutan tentang Reality Management nah itu tetap aja stay tune di social media kami tetap join lagi di ngobrol selanjutnya bisa kontak langsung ya kontak ke kami melalui email info tiara at tiarafib.com atau melalui di nomor WA bisnis kami 08 111 71945 atau langsung melalui saya juga boleh di email wisnu at tiarafib.com atau ke 081 328 800 399 oh iya juga kembali mengingatkan ya dari kita ini dari Tiara akan ada event rutin dari kita track reality user conference nih nah untuk bapak ibu moga bisa ikut join di conference kita yang insyaallah akan kita selanggarakan di tanggal 8 9 September oke gitu aja sih dari ngobar kita sore ini terima kasih banyak waktunya dari mas Heru mas Rere mas Ilmi dan mas Fiko sudah melakukan meluangkan waktunya nih di diskusi asik kita kali ini ya semoga bermanfaat untuk kita semua terima kasih oke siap mas Heru untuk sobat Tiara sampai jumpa lagi di next session podcast kita ngobrol ngobrol bareng bersama Tiara salam sehat untuk kita semua wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh alhamdulahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati salam sehat